. Kabar buruk menimpa Uki Lukman, ngamuk di media sosial. Uki Lukman geram dengan kabar yang memberitakan dirinya terkena virus COVID-19. Diketahui, virus COVID-19 sendiri masih menambah yang sakit setiap harinya. Uki Lukman adalah juri kontes Danduk Indonesia, KDI, 2020. Di atas sendiri ada beberapa juri lainnya yang ada dalam kontes KDI tersebut. Simak penjelasannya, Uki Lukman menulis secara jelas apa yang terjadi kepada dirinya sebenarnya. Uki kesal dengan tudingan soal dirinya yang terkena corona. Uki mendapat kabar dari temannya soal kabar tersebut. Dia pun mengamuk dan kesal. Pagi tadi saya mendapat kabar dari seorang teman menanyakan perihal apakah saya benar positif COVID-19 sebab ada berita yang beredar di grup-grup wayang tanpa tahu kebenerannya menyebarkan berita saya positif COVID-19 dan sangat disayangkan menyebar berita berspekulasi tanpa tahu kebenerannya. Tulis Uki Lukman Uki Lukman menerangkan jika dia mengimbau kepada siapapun jangan langsung memberikan kabar tabaik tentang dirinya. Dia merasa kesal. Uki sendiri memposting foto bahwa dirinya negatif dari COVID-19. Beberapa netizen menyorotinya. Seperti yang kalian lihat di postingan X-Story saya kemarin saya melakukan swab antigen dengan hasil alhamdulillah negatif. Dengan ini agar tidak terjadi simpang siur berita saya lampirkan surat keterangan hasil swab saya saat ini. Di masa seperti ini saya mohon untuk lebih bijak orang-orang banyak sob tahu bahkan lebih tahu dari orang yang dibicarakan. Mari sama-sama merangkul dan berempati. Tulis Uki Lukman Uki Lukman pernah menjadi pengisi acara Dangdut D-Akademi 4 dan kontes Dangdut Indonesia, KDI. Uki Lukman Lewat akun Instagramnya, Uki Lukman memposting video saat jaga jarak atau di rumah saja disarankan oleh pemerintah. Jebolan lenong bocah itu memajang video menjemurkan dirinya. Jangan suka manas-manasin cukup matahari ajar. Tagar di rumah dulu aja. Tagar bedoai badah di rumah. Tulis Uki Terima kasih telah menonton!